It's Moji Hai good morning Mojibadi Apa kabar hari ini dan siapa nih yang udah perang tiket Coldplay kemarin Ada yang dapet atau enggak nih Sampai ada loh Mojibadi yang nunggunya sampai 5 jam lebih Wow niat banget deh ya Tentunya hari ini kembali lagi bersama saya Shana Saprilia Dan inilah Mojibadi pagi selengkapnya Informasi pertama kita hari ini pencurian yang dilakukan di tempat umum kian meresahkan Koprotan maling berpura-pura menjadi pengunjung restoran Dan mencuri tas korbannya yang diletakkan di lantai Mojibadi pencurian sedang marak terjadi saat ini Parahnya pencurian kali ini berbeda pelakunya Sekelompok ibu-ibu terekam CCTV sedang mencuri di sebuah toko emas Sementara toko emas di Pasar Sudimampir Banjarmasin, Kalimantan Selatan dibobol oleh Mali Dituduh mencuri Paman dan bibi menganiaya keponakannya yang berusia 9 tahun Dengan menggunakan selang dan ditetesi lilin hingga tewas Namun ayah korban membantah anaknya mencuri Menikah bukan hanya janji ikatan cinta Tapi tanggung jawab atas perjanjian tersebut Dan harus dipikirkan matang-matang agar tidak terjadi seperti hal yang satu ini Mojibadi Temuan bayi baru lahir yang terbungkus kardus di pinggir jalan di sejumlah tempat Kejutkan warga yang melihatnya Kondisinya dalam keadaan sehat dengan tali pusar yang masih menempel Sakit hati kerap dianiaya diakui tersangka sebagai motif Membunuh pria yang jasadnya ditemukan termutilasi Dan dicor semen di Semarang, Jawa Tengah Sadisnya lagi korban ternyata dianiaya Saat tidur lalu dimutilasi saat kondisinya sedang kritis Mojibadi jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali lagi Jadi jangan kemana-mana tetap lagi Mojibadi Terima kasih Anda masih menyaksikan Mojipagi bersama saya Shanas Aprilia Mojibadi, Menteri Komunikasi dan juga Informatika Johnny G. Plate Ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS Dengan kerugian negara mencapai 8,32 triliun rupiah Mojibadi sebelum ditetapkan sebagai tersangka Johnny G. Plate Diperiksa pada 15 Maret dan 14 Februari lalu Dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS Bakti Kominfo Yang diduga merugikan negara 8 triliun rupiah Tentunya tindakan kriminal bisa menjarang siapa saja Dan tidak pasti targetnya siapa Seperti informasi yang satu ini Seorang wanita ditemukan pingsan dengan wajah penuh luka Di sebuah mobil yang terpakir Di Kapanewon, Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta Perempuan malang itu sempat dirujuk ke rumah sakit Sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia Di informasi selanjutnya petugas gabungan berhasil Menggagalkan 10 orang wanita calon pekerja imigran Indonesia Yang akan bekerja ke Timur Tengah Melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten Para korban dimingi-mingi janji di atas 5 juta rupiah per bulannya Mojibadi euforia terhadap pertandingan sepak bola Di Indonesia pastinya boleh-boleh saja ya Tapi ingat harus didasari dengan perizinan dan musyawarah setempat Takkan tongi izin keramaian sebuah kafe yang menggelar Nonton bareng final sepak bola sea games di kota Bogor, Jawa Barat Disegel oleh petugas Pemilik kafe dan sejumlah panitia acara dibawa ke kantor polisi Di informasi selanjutnya Seorang pria pengunjung pasar malam di desa Sidorukun Labuhan Batu, Sumatera Utara Terjatuh dari wahana permainan Diduga korban dalam posisi duduk yang tidak benar Saat wahana berayun dalam kecepatan yang sangat tinggi Dan Mojipagi masih akan segera kembali Dengan informasi warga memblokade jalan tol Jadi tetap lagi Mojipagi Terima kasih telah menonton Terima kasih Anda masih bersama saya Shana Saprilia dalam Mojipagi Mengklaim belum mendapatkan kompensasi dampak dari pembangunan jalan tol Ratusan warga dari tiga desa di seberang Jawa Barat Memblokade ruas jalan tol Cisumdawu Aksi warga tersebut mengakibatkan banyak kendaraan terjebak kemacetan Sementara itu di informasi lainnya Jalan Poros yang menghubungkan dua kabupaten di Lampung Selatan Lampung Rusak parah sejak lima tahun terakhir Kondisi jalan membuat aktivitas pengguna jalan terganggu Kita beralih ke informasi lainnya terkait banjir Dimana puluhan sepeda motor yang melintas di Jalan Nasional Pantura Demak Mogok mesin oleh banjir rob yang meredam dengan kedalaman hingga 40 cm Kemacetan panjang pun tak terlelakan Masih terkait banjir Bojibadi banjir akibat hujan deras yang mengguyur kawasan seram bagian barat Maluku Berendam sejumlah permukiman berubah warga Derasnya air mengakibatkan mobilitas warga pun cukup terganggu Bursa lawangan kerja atau job fair yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Cukup ramai didatangi oleh seluruh warga Warga datang dari berbagai daerah dan rela antre masuk area job fair hingga ratusan meter Kita beralih ke informasi lainnya Lagi-lagi kecelakaan akibat remblong terjadi Sebuah truk syarat muatan terjun ke jurang sedalam 50 meter di Kabupaten Baro, Sulawesi Selatan Nah asnya sopir truk tewas saat melompat berupaya menyelamatkan diri Dan tentunya setelah ini kami akan hadirkan informasi mengenai sapi ternak yang terserang virus LSD Informasi akan hadir sesaat lagi Kembali lagi di Mojipagi bersama saya Shana Saprilia Puluhan ekor sapi di tiga kecamatan di Tulang Bawang Lampung terserang virus Lampiskin Disis atau LSD Ciri-cirinya adalah tubuh sapi terdapat banyak benjolan seperti cacar kulit hingga alami kelumpuhan Untuk Mojibadi nih ya warga Jakarta yang masih macet-macetan berangkat kerja Sudah coba belum nih beralih ke transportasi umum Nah Transjakarta menguji coba waktu tempuh 35 menit di sejumlah rute Apakah Anda siap membuktikannya? Kita beralih ke berita lainnya Jelang keberangkatan haji sejumlah calon jemaah haji masih belum melunasi biaya perjalanan ibadah haji Jika tidak melunasi hingga tenggat waktu Puota akan diberikan kepada calon jemaah cadangan Kita beralih ke informasi lainnya Mojibadi Tidak hanya para ibu yang menjerit soal harga telur yang cukup mahal Para pedagang makanan pun dibuat pusing tujuh keliling Mereka harus putar otak menjiasati harga telur ayam yang kini sudah tembus 32 ribu rupiah Mojibadi kemarin pagi warga net banyak yang bersiap untuk world ticket konser Coldplay Termasuk saya nih tapi sayangnya gak dapet nih Mojibadi Nah world ticket seperti ini sih ada faktor keberuntungan juga ya Mojibadi Nah pagi ini kita akan berbincang dan juga mendatangkan dengan salah satu fans Coldplay Yang beruntung yaitu ada Anissa Nathami Harja Halo selamat pagi Ica Selamat pagi Ica Selamat pagi Ica Gimana kabarnya hari ini Ica? Sehat-sehat Gimana kabarnya hari ini? Baik Alhamdulillah baik-baik ya Baik Oke Ica kemarin kan world ticket nih pake berapa device nih Ica? Kemarin kebetulan aku pake dua handphone sama satu laptop Akhirnya berhasil ya Totalnya ada berapa ticket Ica yang didang? Akhirnya berhasil Kemarin sih aku dapet hampir 12 Karena banyak banget yang jasih juga sih sama aku Oke 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 dan kemarin itu beli tiket kategori apa? Apa aja nih Ica? Kemarin aku memang prefernya ke kategori satu sampai empat aja sih Karena lima sampai enam pasti udah show up banget gitu Oke 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 Mungkin Ica nih bisa diceritakan sedikit bagaimana sih prosesnya bisa sampai dapat tiket-tiket tersebut? Prosesnya agak bikin dakdikduk sih ya Karena emang opennya jam 10 Terus kita yang udah dari jam 9 itu harus login nih gitu kan Nungguin dari waktu kita nunggu berjalan-jalan juga buat antri Dan ketika udah masuk antrian juga kita belum tentu dapet Karena itu bagus produknya Jadi emang harus nunggu orang-orang selesai bayar dulu Sampai ada yang gagal kita berharap gagal Ya bisa kita beli tiketnya Terus sisi data Ya habis itu payment dengan kata kemarin Jadi ya ketika dapet sih Alhamdulillah ya gitu Berarti Ica nih juga berharap saya juga gagal nih Karena kemarin juga saya ngantri warnya juga nih Ica Nah Ica Memangnya nih ngomong-ngomong Ica memang suka coldplay Apa hanya FOMO saja nih? Kalau dibilang FOMO enggak sih Karena aku emang karena 90-an jadi coldplay-coldplayan gitu Jadi emang aku suka aja sih Emang aku suka nonton konser musik ya Oke cakep deh Dan pertanyaan yang terakhir nih Mungkin ada pesan-pesan untuk yang mau war tiket di berikutnya Atau mungkin tips biar menang war tiket besok nih Ica Oke Kalau menurut aku Kira-kira tanggal 16 besok 16 besok itu buka lagi Pembuka tiketnya Semangat buat semuanya cosplay fans Indonesia Jangan sampai enggak dapat Kalian harus login ya Sejam mungkin sejam dua jam sebelumnya Terus jangan pernah log out dari website-nya Pokoknya karena mungkin aja ada kekuatan yang agak bayar gitu Sampai jumpa di kultur Oke thank you Ica Baiklah terima kasih banyak Ica sudah berbagi Bersama kita di Mojipagi Tentunya selamat bertemu dengan abang Chris Martin Dan juga kawan-kawannya Ica ya Thank you Ica Semangat Semangat Baik Mojipagi setelah ini Saya akan mengajak Anda untuk menikmati Bakso Iga Bakar Sepuasnya Jadi jangan kemana-mana tetap lagi Mojipagi Mojipagi hari libur gini enaknya makan apa ya? Hmm kayaknya makan bakso dengan isian Iga Bakar Sangat cocok untuk pilihan menu makan siang nanti Dan apalagi ada pula bakso dengan isian-isian beragam Yang dipatok satu harga Tetapi ingat ya harus dihabiskan Karena kalau tidak justru kita akan kena denda Nah kebetulan rumah saya di Bogor Abis ini saya mau langsung pergi ke sana Biar kita makan bakso bareng-bareng ya Mojipagi Dan untuk diinformasi cuaca hari ini Mayoritas wilayah di DKI Jakarta Pagi ini akan cerah berawan Di siang hari wilayah Jakarta Barat Jakarta Selatan dan juga Jakarta Tibur Akan diguyur hujan dengan intensitas ringan Sementara pada malam hari cuaca berawan Akan menyelimuti hampir seluruh ibu kota Dan berikut perekiran cuaca Saya telah kamera kum dari Laman PMKG Mojibadi Mojibadi Jangan lupa untuk segera sker ulang frekuensi Pada TV atau set-top box Anda Untuk mendapatkan siaran digital Moji Dan tentunya keseruan program-program yang ada di Moji Dan tentunya usai sudah Rangkaian Mojipagi untuk hari ini Saya beserta kru yang bertugas mengucapkan Selamat memperingati hari Isa Almasih bagi Anda yang merayakannya Tentunya saya Syarasa Perili Saya pamit undur diri sampai jumpa dalam Moji Pagi selanjutnya Hajar di Moji Seru banget and Have a nice day It's Moji It's Moji